Satgas Pangan Polri sidak ke gudang bulog di kawasan Kelapa, Gading, Jakarta Utara untuk melihat langsung ketersediaan stok beras di tengah tingginya harga beras. Dari hasil pantauan, distribusi yang terlambat karena bencana alam di sejumlah daerah menjadi salah satu alasan langkanya beras. Selain di gudang bulog, Satgas Pangan juga telah mengecek retail dan pasar tradisional. Bulog mengaku telah menggelontorkan 130 ribu ton ke pasar dan memperkirakan dalam dua hari ke depan, stok beras akan membanjiri pasar. Satgas Pangan Pusat mengecek langsung ke gudang bulog Jakarta memastikan bahwa beras banyak dan cukup. Kami juga hadir untuk mengecek di pasar-pasar becek dan retail modern. Hari ini, kita lihat sama-sama bahwa bulog telah menyalurkan hampir 13 ton beras itu ke retail modern melalui FS, food station, 13 ribu ton. Artinya, satu dua hari ini akan dibanjiri oleh beras di pasar-pasar atau di toko-toko retail modern.